selamat menikmati begitu ya itu bisa dilakukan di klik dengan insert nah di sebelah sini di atas ada yang namanya cover page disana sudah ada beberapa template yang bisa teman-teman pilih ini supaya lebih cepat saja begitu ya misalnya saya akan memilih yang ini di klik kemudian tinggal diisi saja di bagian abstrak dan sebagainya disini juga teman-teman bisa tambahkan sendiri sesuai kebutuhan ini adalah cover halaman cover yang disediakan template-nya oleh Microsoft Word kemudian yang kedua adalah page color maksudnya saat kita ingin mengubah kertas kita ini supaya tidak putih mungkin menjadi warna yang lain begitu ya ini bisa diubah juga dan ini kalau di print ikut juga ter print warnanya caranya teman-teman silakan klik di menu bar design nah disana ada dekat watermark ada yang namanya page color silakan di klik disini ada beberapa warna pilihan silakan dipilih sesuai yang disukai biasanya saya memilih warna hijau untuk menghindari saat ngetik supaya tidak terlalu silau begitu atau warna-warna yang lainnya silakan yang teman-teman anggap menarik misalnya kita kasih warna biru ya biru namun sayangnya sepengetahuan saya disini di Microsoft Word itu belum bisa untuk memisahkan warna antara halaman 1 halaman 2 halaman 3 saya belum menemukan caranya misalnya halaman 1 warna hijau halaman kedua warna kuning nah ini jadi memang baru semuanya saja berbeda dengan watermark dan border itu bisa dipisah-pisah dengan memanfaatkan page brick itu ya teman-teman ya jadi nanti kalau untuk memberikan warna bisa dipilih di klik dulu di design kemudian klik page color nah disini kalaupun misalnya warnanya ingin yang lain tinggal di klik saja more color nah nanti bisa memilih teman-teman disini atau bisa mencoba yang lainnya nah ini ada efeknya misalnya seperti ini tuh seperti ini jadinya ya lucu juga ya terlihatnya oke teman-teman itu untuk cara mengubah warna tampilan kertas di microsoft word kita yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan watermark nah ini disebelahnya page color ada yang namanya watermark kita akan disini sudah ada beberapa template seperti apa ini namanya download copy dan confidential apa rahasia draft sample dan sebagainya tapi saat kita ingin menuliskan hal yang lain bisa di klik saja dulu disini custom watermark disini ada dua pilihan ada watermark berupa gambar ada berupa tulisan misalnya disini saya akan membuat tulisan dulu ya disini misalnya saya kasih nama saya saja nah jenis hurufnya juga disini bisa diubah sesuai yang kita inginkan size-nya juga bisa kita atur mau berapa size-nya kita auto-kan saja dan warnanya juga bisa diatur disini misalnya kita klik warna kuning nah kalau di klik yang semi-transparent ini nanti tulisannya akan menjadi sedikit transparan tapi kalau seandainya dihilangkan maka warnanya akan sama seperti ini yang kita pilih kita klik semi-transparent saja untuk layout-nya ada diagonal ada horizontal silahkan dipilih sesuai kebutuhan apabila sudah tinggal ok nah ternyata ada sudah ada seperti ini oke untuk menghilangkannya teman-teman tinggal klik lagi watermark kemudian klik remove watermark atau kita coba lagi ya memberikan watermarknya dari gambar klik lagi watermark custom watermark picture kemudian select picture oke walk of line nah nanti ini menuju ke folder dan ke file yang ada di komputer kita misalnya kita akan memasukkan logo unsur dia insert nah nanti ini apa namanya ukurannya juga bisa diatur disini ada berapa persen berapa persennya kalau saya pilih auto saja washout itu maksudnya transparan tapi kalau seandainya di klik tidak berarti seadanya nanti saya pilih tidak ya oke nah akan keluar seperti ini kalau seandainya kita menuju ke halaman yang lain lagi ini akan otomatis ada bagaimana caranya supaya watermark ini nanti tidak ikut-ikutan nanti pakai break caranya teman-teman simpan dulu kursor di halaman di yang terakhir di baris terakhir di satu sebuah halaman yang ingin dipisahkan misalnya ini adalah halaman yang kedua dan kita menginginkan di halaman ketiga ini tidak ada watermarknya teman-teman simpan dulu kursornya di akhir baris kemudian masuk ke page layout nah disana ada yang namanya breaks kemudian next page masih ada tentu saja kemudian klik bagian headernya dua kali klik sampai dua kali nah nanti di atas ada yang namanya link to previous matikan ini kan masih biru artinya masih hidup matikan kemudian close dan oh maaf klik lagi headernya kemudian buang logo yang ada di halaman ke tiga kemudian close nah maka yang di halaman kedua tetap ada tetapi di halaman ketiga tidak ada watermarknya lagi nah itu mungkin cara mengatasinya supaya apabila kita menginginkan watermark itu tidak berada di seluruh halaman baik sekarang kita akan memberikan border atau garis-garis pinggir sama klik lagi insert nah nanti disini oh ma design maksudnya kemudian disana ada tetanggaan bersama watermark dan page color ada yang namanya border silahkan di klik nah nanti ini ada yang sudah ada gitu ya tempat-tempat sudah ada disediakan kalau kita ingin memilih sendiri ya bisa dipilih misalnya saya ingin seperti ini kemudian misalnya garisnya oh saya ingin seperti ini ingin putus-putus lalu colornya juga disini bisa diatur ya teman-teman dan ketebalannya juga bisa diatur nah kalau ini art nah apply itu apakah misalnya ingin di seluruh dokumen tapi tadi kan kita sudah membagi membagi section-section halaman ini nah ini misalnya di section atau seluruh halaman atau first page only hanya untuk di halaman pertama saja nah nanti ini bisa diatur misalnya saya pilih di section saja dan oke nah ada apakah halaman sebelumnya ada? tidak ada karena kita tadi tidak memilih dokumen secara keseluruhan tetapi hanya section yang tadi saja yang sudah diubah dengan page berkitu nah demikian mungkin teman-teman itu caranya memberikan watermark kemudian warna kertasnya kita kemudian page border demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati